Hai Klaser, kembali lagi bersama aku di channel Harato Gaming Di video kali ini, aku mau memberikan cara attack TH11 yang cocok buat kalian pake Kira-kira apa saja ya troopsnya Sebelum itu, jangan lupa buat kalian like video ini, share video ini juga Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah sama pencet gambar belnya juga Mumpung ada event mandi es super di kegap gempita balon roket ini Aku mau kasih tips bagaimana cara menyelesaikan event ini Mudah untuk mendapatkan 3 bintang sama dapat hadiah dari event ini Ini dia untuk troopsnya Aku pake 5 pasukan penyihir dan 8 naga elektro Untuk mantranya, 8 mantra kilat dan 3 mantra gempa bumi Isi CC pasukannya, 1 pemanah, 1 minion dan 4 balon super Isi CC mantra, aku pake mantra beku dan 1 mantra gempa bumi Mesin, aku pake mesin pengepungan pengangkut batu Untuk gear pahlawannya, yang pertama Raja Barbar Aku pake sarung tinju raksasa dan sepatu bot gempa bumi Gear ratu pemanahnya, aku pake pemanah raksasa dan panah es COC Gear Glenwarden, aku pake kitab mahasakti dan permata amarah Selanjutnya, kita menuju ke cara serang TH11 Let's go Untuk cara serangnya, yang pertama, keluarkan 2 mantra kilat dan 1 mantra gempa di setiap pertahanan udara Untuk menghancurkan pertahanan udara di base musuh Kemungkinan kalau kita membawa spell sebanyak ini, bisa hancur semua pertahanan udaranya Kemudian, bersihkan bangunan di area luar Menggunakan Raja Barbar, Ratu Pemanah, dan 5 pasukan penyihir kita Agar pasukan naga elektronnya bisa menuju ke dalam base musuh untuk menghancurkan balai kotanya Dan gak mondar-mandir di area luar Keluarkan semua naga elektronnya Dan usahakan jangan sampai terkena penyapu udara saat menurunkan pasukanmu Karena itu bisa bikin ribet Naga elektro kalian malah kena angin terus Masuk angin dong Kemudian, untuk cara yang berikutnya Keluarkan mesin pengangkut batu Setelah pertahanan musuh mentargetkan naga elektronnya Jadi, jangan sampai pertahanan udara malah mentargetkan mesin pengepungannya Dirasa membutuhkan, kalian keluarkan ability Grand Warden Untuk melindungi pasukan udara kita Dan memperkuat ketahanan pasukan kita Begitu ya teman-teman untuk cara serangnya Semoga cara serang ini bisa kalian terapkan di base COC TH11 kalian Sehingga kalian bisa untuk meratakannya Dan mendapatkan 3 bintang Ini strategi TH11 yang cocok buat attack war TH11 Maupun pasukan pus trofi TH11 Jadi, bisa farming, bisa pus trofi, bisa buat war Bagaimana cara serangnya? Keren bukan? Semoga serangan TH11 ini bisa kalian gunakan di base COC TH11 kalian Jika teman-teman suka dengan video ini Langsung aja klik tombol like-nya Kemudian jangan lupa share juga ke teman-teman classer yang lain Sama jangan lupa untuk tinggalkan subscribe Sama memencet gambar bell-nya juga Oke, sampai jumpa di konten Class of Clans berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.